Cersil kisah tiga negara jilid 47. Prajurit Su telah menjadi tidak berdisiplin dan malas. Mereka mulai tidak memperhatikan pertahanan, dan oleh karena itu maka Luxun merasa waktunya telah tiba dan dia memanggil jenderal-jenderalnya untuk datang ke tendanya. Tidak ada pertempuran yang terjadi sejak aku menerima titah pangeran Wu. Aku telah menghabiskan waktu untuk mengumpulkan data mengenai musuh kita. Sebagai pemukaan aku ingin merebut sebuah kemah di tepi selatan, ada yang mau menjadi sukarelawan? Handang, Zhou Tai dan Lingtong, ketiganya langsung menawarkan diri. Tetapi Luxun tidak mau menggunakan mereka. Lalu dia memanggil jenderal Cunyudan dan berkata, kau akan mencoba untuk merebut kemah keempat di tepi selatan. Kemandan kemah itu adalah Futong. Kau akan kuberikan lima ribu prajurit. Aku akan mendukungmu dari belakang. Cunyudan menerima tugas itu dan dia segera bersiap-siap. Kemudian Luxun memanggil Xuseng dan Dingfeng serta berkata, masing-masing dari kalian akan membawa 3.000 prajurit dan bersiaga limali dari kemah musuh. Jika Cunyudan berhasil dipukul mundur musuh maka kalian harus menyelamatkannya. Cunyudan kemudian membawa pasukannya dan akan merebut kemah musuh. Genderang perangnya berbunyi dan dia segera melakukan penyerangan. Pasukan yang bertahan segera dipimpin oleh Futong yang langsung menaiki kudanya dan berkuda ke arah Cunyudan. Cunyudan akhirnya kewalahan dan berhasil dipukul mundur. Tiba-tiba terdengar ada bunyi genderang perang lain dan pasukan yang dipimpin oleh Zorong menghalangi jalan mundur Cunyudan. Cunyudan terpaksa mencari jalan lain dan dia berhasil lolos dengan kehilangan hampir seluruh pasukannya. Tetapi dia belum aman karena tidak berapa jauh dia bertemu dengan pasukan suku Mang yang dipimpin Samoke. Cunyudan berusaha menghindari dia dan dia pergi melalui jalan kecil. Sekarang dia dikejar oleh tiga divisi pasukan suku, segera dia sampai ke suatu bukit dan di sana bertemu dengan ksuseng dan dingfeng yang akhirnya membantunya lolos dari kejaran musuh. Ketika musuh sudah mundur, Cunyudan dan kedua jenderal wu lainnya kembali ke markas. Dia terluka dan dengan anak panah masih menancap di tubuhnya dia bersujud di hadapan Luxun dan memohon ampunan untuk kegagalannya. Ini bukan salahmu, aku ingin menguji kekuatan musuh kita. Rencana penyeranganku sekarang telah siap, jawab Luxun. Musuh sangat kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Kita sekarang telah mengalami kekalahan besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dingfeng dan ksuseng. Rencana ku ini tidak akan dapat mengelabui Zuge Liang, tetapi untungnya dia tidak berada di sana hari ini. Ketidakhadirannya akan membuatku mendapatkan sukses besar. Kemudian dia memanggil jenderal-jenderalnya untuk menerima perintah, Z. Hauran akan memimpin kapal-kapal perang dari sungai, dia akan pergi sore esok hari ketika angin tenggara tiba. Kapal-kapalnya akan diisi dengan jerami dan kayu kering yang akan digunakan sesuai perintah. Handang akan menyerang sisi utara kemah dan zoutai sisi selatan. Setiap prajurit selain membawa senjata juga harus membawa jerami dan kayu kering dengan belerang dan salpeter yang disembunyikan di dalamnya. Mereka harus bergerak dan secepatnya sampai dikemasu. Setelah sampai mereka harus memlakukan pembakaran. Tetapi mereka hanya membakar kemah-kemah terpelih saja, semuanya ada 2-0 perkemahan yang menjadi target kita dan biarkan perkemahan yang lainnya tidak kita ganggu. Mereka akan menekan musuh dan mengejarnya sampai dapat menangkap Liu Beis. Setiap pemimpin telah menerima perintahnya dan segera berangkat. Liu Beis sedang berada di kemahnya dan sedang berpikir bagaimana Kero menghancurkan pasukan Wu. Tiba-tiba tongkat yang menjadi pondasi dari bendera besarnya di depan tenda patah. Saat itu sedang tidak ada angin, lalu dia memanggil Chang Jin dan bertanya apa artinya hal ini. Ini hanya berarti satu hal saja. Pasukan Wu akan menyerang kita malam ini, kata Chang Jin. Mereka tidak akan berani menyerang setelah pembantaian yang kita lakukan kemarin, tetapi bagaimana jika yang kemarin itu hanyalah pasukan pengintai saja? Tiba-tiba datang laporan bahwa pasukan Wu terlihat sedang memutari bukit ke arah timur. Pasukan itu dibuat untuk mengalihkan perhatian kita, perintahkan kepada para jenderal agar jangan bergerak, tetapi Guan Xing dan Zheng Bao berserta pasukan kecil dapat keluar untuk melakukan pengintayan, kata Liu Beis. Ketika hari menjelang malam, keduanya kembali dan melaporkan, api terlihat di kemah sebelah utara. Liu Beis lalu langsung memerintahkan agar Guan Xing pergi menyelamatkan kemah utara dan Zheng Bao kemah selatan, dan mereka diperintahkan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika hampir menjelang tengah malam, angin bertiup sangat kencang dari arah timur. Kemudian api membesar dari perkehaman di sebelah kiri dari kemah utama. Liu Beis memerintahkan untuk memadamkan api di kemah kiri dan belum sempat api dipadamkan, perkemahan di sebelah kanan telah terbakar. Dengan bantuan angin maka nyala api makin menghebat dalam beberapa jam saja dan akhirnya api mencapai pepohonan di pinggir hutan. Kekacauan dan kepanikan terjadi karena kebakaran besar ini. Prajurit-prajurit dari kemah yang terbakar segera lari menuju kemah Liu Beis yang belum terbakar. Tetapi akibat kejadian hal ini prajurit yang berada di kemah Liu Beis menjadi salah sangkat dan berpikir bahwa mereka adalah pasukan penyerang dan ahindria mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Di belakang mereka kemudian datang pasukan Wu yang membunuh siapa saja yang terlihat oleh mereka. Liu Beis yang tidak mengetahui keadaan musuh segera naik ke atas kudanya dan lari ke kemah Feng Xi, tetapi kemah itu ternyata sedang terbakar juga. Asap membubung tinggi sampai ke langit dan langit menjadi berwarna merah di tengah gelapnya malam. Malam itu kedua sisi sungai tampak sungguh terang sama seperti siang hari karena kebakaran besar ini. Feng Xi kemudian naik ke atas kudanya dan kabur diikuti oleh sisa-sisa pasukannya. Pasukan ini kemudian dihadang oleh pasukan Ksuseng dan pertempuran pun terjadi, segera Liu Beis berkuda ke arah barat. Ksuseng lalu meninggalkan Feng Xi dan mengejar Liu Beis. Liu Beis kemudian bertemu dengan pasukan lainnya tetapi dia tidak dapat melihat pasukan siapakah itu dan dia menjadi khawatir dan mulai ketakutan. Ternyata pasukan itu dipimpin oleh Ding Feng dan Liu Beis sekarang terjepit di antara dua musuh. Dalam kepanikannya dia melihat tampaknya sudah tidak ada jalan keluar lainnya dan dia merasa ajal sudah menjelang. Tepat pada saat ini seseorang datang untuk menyelamatkannya dan dia adalah Zhang Bao yang membawa pasukan Elit Su. Dia mengawal Liu Beis menuju tempat yang aman. Dalam perjalanan mereka akhirnya bertemu dengan pasukan Su lainnya yang dipimpin oleh Futong dan dia pun mengabungkan kekuatannya dengan Liu Beis. Pasukan Wu tetap mengejar dari belakang sampai ke sebuah bukit di mana di sana Zhang Bao dan Futong meminta agar Liu Beis segera pergi ke atas bukit dan segera lari seorang diri serta menyelamatkan diri. Segera luksun dengan pasukannya tiba dan mengepung bukit itu. Zhang Bao dan Futong bertahan mati-matian hanya dengan seribu prajuritnya untuk menahan agar pasukan Wu tidak dapat menaiki bukit. Dari atas puncak bukit itu, Liu Beis dapat melihat api membakar semua perkemahannya dan Liu Beis menyaksikan mayat-mayat prajurit duanya bergelimpangan dan bertumpuk-tumpuk atau mengapung di sungai. Zhang Bao dan Futong bertempur sampai keesokan paginya dan pasukan Wu belum berhasil melewati mereka. Akhirnya pasukan Wu menembakkan panah api ke arah bukit itu dan membakar sekeliling daerah itu. Banyak prajurit Su yang panik dan melarikan diri, yang lainnya tewas terbakar. Liu Beis sekarang sudah sangat terdesak, tetapi tiba-tiba dia melihat seorang jenderal dengan hanya membawa satu-dua prajurit berkuda saja segera membantai pasukan Wu yang mengepung bukit dan naik ke atas bukit menemuinya. Setelah cukup dekat, Liu Beis mengenalinya dan dia adalah Guan Xing. Guan Xing lalu langsung berlutut dan bersujud serta berkata, Yang mulia, api menyebar ke sekeliling daerah ini dan tempat ini sangat berbahaya. Aku mohon kah segera pergi ke Bayi Dicheng dan aku akan mencoba menahan mereka selama mungkin aku bisa. Seluruh pasukan telah kuperintahkan untuk segera berkumpul di sana. Siapa yang berani untuk tetap berada di belakang dan menahan musuh tanya Liu Beis. Futong lalu menjadi sukarelawan dan berkata, Aku akan bertempur sampai mati untuk menahan pasukan musuh. Saat itu hari telah menjelang malam ketika mereka berangkat, Guan Xing membuka jalan di depan, Zhang Bao berkuda di samping Liu Beis untuk melindunginya dan Futong berada di belakangnya berusaha menahan pasukan pengejar. Mereka akhirnya berhasil dengan selamat mengawal Liu Beis keluar dari kepunganmu di bukit itu. Segera pasukan Wu lainnya yang mengetahui bahwa Liu Beis telah pergi dari bukit itu menyatukan diri dengan pasukan Luxun dan mengejarnya. Masing-masing memiliki ambisi untuk menangkap Liu Beis dengan tangannya. Pasukan besar Wu seperti turun dari langit segera memenuhi bumi dan mereka pergi ke barat. Langkahnya mengetarkan bumi dan teriakan mereka menguncang langit. Liu Beis memerintahkan agar prajuritnya membakar seragam dua mereka dan barang-barang lainnya untuk menghindari pengejaran. Zed Hauran segera berlayar dari arah sungai untuk memotong jalur pelarian Liu Beis dan suara dari genderang perangnya sangat menakutkan. Liu Beis berpikir bahwa tidak ada harapan lagi untuk kabur dan berkata, Inilah akhirnya. E2 keponakannya bersama kurang dari 100 prajurit berkuda segera berusaha menerobos kepungan itu, tetapi mereka kembali dengan terluka dan berdarah-darah. Dan suara teriakan dari pasukan pengejar terdengar di belakang mereka. Ketika hari menjelang pagi tampaknya keadaan semakin kritis tetapi kemudian mereka melihat bahwa pasukan Zed Hauran menjadi kacau dan berantakan. Banyak dari pasukan Zed Hauran melompat ke dalam sungai dan kapal-kapal perang Zed Hauran mulai berbalik arah. Segera alasan mengenai hal ini diketahui. Seorang jenderal gagah berani memimpin 10 ribu prajurit menyelamatkan tuan mereka. Sekali lagi Liu Beis diselamatkan dari keadaan terdesak dan kali ini penyelamatnya adalah Zhao Yeue. Dia sedang berada di perbatasan Jingzhou ketika mendengar berita kekalahan Liu Beis. Dia segera membawa pasukannya untuk membantu dan kebetulan melihat nyala api di langit dan dia kemudian membuat rencana untuk mengamankan jalan mundur Liu Beis. Dan dia tiba di saat yang tepat dan menyelamatkan tuannya itu dari keadaan kritis. Segera setelah Luksun mendengar bahwa Zhao Yeue telah tiba maka dia memerintahkan pasukannya untuk mundur dan memberhentikan pengejaran terlebih lagi setelah Zhao Yeue memukul mundur pasukan Zed Hauran dan membunuh Zed Hauran dengan tombaknya. Dan pasukan Wu yang berada di sungai segera kabur dan mundur. Liu Beis akhirnya dapat sampai dengan selamat kebaik di Cheng. Tetapi Liu Beis tetap memikirkan bagaimana keadaan jenderal-jenderal lainnya dan dia mulai mencari tahu keadaan mereka semua dengan penuh kekhawatiran. Walaupun sekarang aku selamat tetapi bagaimana dengan jenderal dan prajurit yang lainnya tanya Liu Beis. Pasukan Wu mengejar kita dan kita tidak dapat berhenti dan menunggu. Aku mohon yang mulia segera masuk ke dalam kota secepatnya dan sementara yang mulia menenangkan diri, aku akan mencoba menyelamatkan jenderal-jenderal dan prajurit-prajurit yang lain. Ketika Liu Beis memasuki Baidi Cheng, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Prajuritnya hanya tersisa ratusan orang saja dan kebanyakan jenderalnya terluka parah. Dia memulai ekspedisi ini dengan membawa hampir 1 juta prajurit. Futong yang mencoba menahan musuh sebisanya akhirnya dikepung musuh dari 8 penjuru metu angin. Ding Feng berteriak padanya, kau lebih baik menyerah. Pasukanmu hanya tinggal 10 orang saja, tuanmu sudah kami tangkap. Kau tidak mempunyai harapan melawan kami hanya dengan 10 orang saja. Tetapi Futong berkata, apakah aku seorang hambahan harus menyerah pada bajinganmu seperti kalian? Tanpa rasa takut dia bertempur habis 2an dengan ke-10 prajuritnya. Tetapi kekuatan dan keberanian saja tidak sanggup untuk melawan banyaknya tentara Wu. Dia tetap bertempur DGN gagah berani walaupun belasan panah telah menancap di tubuhnya dan tusukan tombak serta tebasan pedang telah melukai seluruh tubuhnya. Akhirnya Futong tak dapat bertahan lagi dan jatuh ke tanah, dia tewas di antara prajurit 2-nya. Menteri Chong Jin setelah berhasil keluar dari pertempuran segera berkuda ke tepi sungai dan memanggil pasukan angkatan laut untuk segera turun dan membantu. Mereka berhasil mendarat tetapi segera mereka dipukul mundur dan dikalahkan. Salah seorang General Chong Jin berkata padanya, pasukan Wu telah mengepung kita. Jalan satu-satunya untuk selamat adalah kita harus lari atau menyerah sekarang. Tetapi Chong Jin berkata, sejak aku mengikuti tuanku, aku tidak pernah mau untuk membalikan badanku dari musuh apalagi menyerah. Musuh lalu mengepung Chong Jin dan memaksanya menyerah, dia tetap melawan bersama pasukan yang masih tersisa sampai akhirnya dia tertangkap dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi dia tidak mau ditangkap hidup-hidup dan akhirnya dengan pedangnya sendiri dia membunuh dirinya. Hu Ban dan Zeng Nan yang sedang mengepung Yiling diberitahukan oleh Feng Xi yang datang dan meminta mereka membantu keadaan cuan mereka. Mereka semua segera membawa tentaranya untuk menyelamatkan Liu Beis. Segera setelah itu pengepungan atas Yiling berakhir dan San Juan dapat bebas seperti yang Luxun katakan. Segera setelah San Juan bebas, dia membawa pasukannya mengejar Hu Ban, Zeng Nan dan Feng Xi. Pasukan Su ini akhirnya terkepung dari depan dan belakang. Pertempuran sengit pun terjadi dari pagi hingga malam. Pasukan Wu menembakkan panah-panah api dan menyiramkan minyak pada pasukan Su dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbakar hidup. Pada pagi harinya hampir seluruh pasukan Sumus Nah dan juga kedua jenderal mereka Zeng Nan dan Feng Xi ditemukan tewas terbakar di medan pertempuran itu. Hu Ban berhasil lolos dalam kekacauan pertempuran itu. Dia tetap dikejar dan tinggal seorang diri saja. Dia cukup beruntung bertemu dengan Zhao Yehuei yang lalu mengawalnya ke Baidicheng. Kepala suku Mang, Samoke melihat bahwa pasukan Su telah kalah segera menarik mundur pasukannya. Tetapi Zhou Tai berhasil menghadang jalannya dan di dalam pertempuran itu Zhou Tai Ahindria berhasil membunuh Samoke. Dua orang jenderal Su, dulu dan Liuning akhirnya terpaksa menyerah kepada Wu dan begitu juga dengan ribuan prajurit lainnya. Dari lumbung persediaan maupun dipot persenjataan, tidak ada satupun yang dapat diselamatkan dan semuanya berhasil direbut oleh Luksun. Ketika berita kehancuran pasukan Su terdengar ke seluruh penjuru dataran selatan maka kabar burung banyak bermunculan. Salah satu kabar burung itu adalah tuasnya Liu Bees di dalam pertempuran. San San Ksiang Ahing merupakan istri Liu Bees sangat bersedih sekali. Dia kemudian berkuda hingga ke tepi sungai dan kemudian memandang ke barat, dia menangis dan berduka cita. Kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam sungai dan tenggelam terseret arus. Penduduk kemudian mendirikan sebuah kuil di tepi sungai itu dengan nama, Kuil dari si cantik pemberani. Seluruh kemenangan besar ini langsung membuat Luksun memerintahkan agar pasukannya tetap mengejar ke barat. Luksun memimpin pasukannya untuk mengejar Liu Bees dan bertekad menguasai Su. Tetapi ketika dia tiba di lembah Kui, dia kemudian menghentikan kudanya. Dia melihat bahwa ada aura kematian dari gunung di depannya. Kita tidak boleh maju lagi. Aku mencurigai ada penyergapan di depan sana, kata Luksun. Akhirnya mereka mundur sejauh limali dan berkemah di daerah terbuka. Dan pasukan segera diatur untuk mencegah apabila musuh melakukan serangan mendadak. Sementara itu pasukan pengintai dikirim untuk mengamati daerah di depan. Mereka kembali dan mepor bahwa tidak ada prajurit yang terlihat di tempat itu. Luksun meragukan laporan itu dan dia kemudian naik ke atas tempat tinggi untuk melihat-lihat kembali daerah itu. Aura kematian masih terlihat dan dia mengirim orang lain lagi untuk mengintai tempat itu. Tetapi dia menerima jawaban yang sama bahwa di sana tidak ada pasukan bahkan tidak ada kuda sama sekali. Walaupun begitu, pada waktu matahari terbenam dia masih melihat lagi tempat itu dan menemukan bahwa aura kematian itu masih ada di sana dan dia mulai menjadi sangat ragu-ragu. Dia segera mengirim orang kepercayaannya untuk melihat sekali lagi. Orang ini kembali dan berkata, tidak ada satupun prajurit di sana tetapi aku melihat bahwa di tepi sungai ada tumpukan beratus dua batu kecil. Luksun masih ragu kemudian memanggil beberapa penduduk daerah itu dan bertanya mengenai batu-batu itu. Siapa yang menaruh naik di sana? Mengapa mereka terlihat begitu aneh tanya Luksun? Kami tidak tahu. Tempat ini bernama Perut Ikan. Ketika Zugeli yang pergi ke barat beberapa tahun lalu, dia melewati tempat ini dengan banyak tentara dan kemudian mengumpulkan batu-batuan seperti itu. Kami melihat bahwa ada uap lepas dari tumpukan batu-batu itu. Sepertinya ada sesuatu di dalam bebatuan itu. Luksun memutuskan untuk pergi dan melihat batu-batuan ini dengan metu kepalanya sendiri. Akhirnya dia berkuda dan dengan beberapa prajurit dan orang kepercayaannya saja dia tiba di sana. Dia memandang penuh keheranan, dia mengetahui bahwa batu-batu ini disusun sesuai dengan arah metu angin. Uap ini sepertinya dapat membuat orang kehilangan akal sehatnya. Aku masih berpikir apakah hal ini ada gunanya atau tidak, kata Luksun. Dia kemudian makin masuk ke dalam hutan itu dan menemukan lebih banyak lagi bebatuan seperti itu dan dia mengamati mereka satu persatu. Kemudian salah satu pengawalnya memperhatikan bahwa keadaan makin gelap dan dia berkata, Matahari akan segera terbenam. Kita harus segera kembali ke perkemahan. Tetapi ketika Luksun sedang berpikir untuk mencari jalan keluar, dia menemukan bahwa dia telah tersesat. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya berpencar mencari jalan keluar tetapi setelah beberapa saat tidak ada yang kembali dan dia mulai mencarinya sendiri. Tiba-tiba ada angin malam bertiup dan uap dua tadi makin banak keluar dari bebatuan itu dan menimbulkan halusinasi hebat. Luksun merasa banyak debu berterbangan ke arahnya dan batu-batuan itu menjadi pedang. Debu-debu yang berterbangan seperti air ombak yang besar dan akan segera menenggelamkannya. Bunyi ombak air sungai seperti bunyi genderang perang yang maha dasyat. Luksun segera berkonsentrasi agar dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia berkata dalam hatinya dengan suara ketakutan, ini pasti salah satu trik Zuge Liang dan aku telah terperangkap di dalamnya. Dia berhasil menjaga kesadaran dan akal sehatnya tetapi tetap tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Ketika dia berhenti sesaat untuk memikirkan apa yang harus dilakukannya tiba-tiba seorang tua muncul di depannya. Orang tua itu berkata, apakah tuan jenderal ingin keluar? Aku sangat berharap kau dapat menunjukkan jalan itu, ketua, jawab Luksun. Dengan mengenakan tongkatnya, orang tua itu segera menunjukkan jalan dan dengan penuh hormat dia mengantarkan Luksun keluar. Dia tidak kesulitan mencari jalan keluar dari tempat itu dan tidak pernah berhenti untuk berpikir di tiap persimpangan yang dilalui. Ketika mereka telah sampai lagi di tepi sungai, Luksun bertanya mengenai diri orang tua itu. Aku adalah mertua Zuge Liang. Namaku adalah Wong Chenyan. Menantuku itu menempatkan tumpukan dua batu ini seperti yang kau lihat dan dia berkata bahwa tumpukan ini adalah representasi dari pagua. Mereka seperti delapan gerbang yang dinanamakan, gerbang isi tirahat, gerbang kehidupan, gerbang luka, gerbang kehancuran, gerbang kemungkinan, gerbang kematian, gerbang kejutan dan gerbang terbuka. Mereka memiliki mutasi tak terhingga dan setara dengan seratus ribu prajurit. Ketika dia pergi, dia memberitahukan pada kami bahwa jika ada pemimpin Wu yang melewati tempat ini maka aku tidak boleh membimbingnya keluar. Dari pengamatanku, Jenderal, kau masuk melalui gerbang kematian. Seperti yang kuduga kau tidak mengetahui mengenai prinsip pagua ini dan aku tahu kau akan mati. Tetapi aku melihat kau mampu bertahan dan aku menjadi tidak tega melihatmu tersiksa seperti itu tanpa ada kemungkinan selamat. Jadi aku datang untuk membimbingmu keluar melalui gerbang kehidupan. Apakah kau juga mempelajari teknik ini, cuantanya Luksun? Variasinya tidak ada akhirnya dan aku tidak dapat mempelajari seluruhnya. Luksun segera turun dari atas kudanya dan dia bersujud kepada orang tua itu dan kemudian berpamitan setelah mengucapkan terima kasih. Luksun segera kembali ke kemah dan dia berpikir lama sekali. Zuge Liang ini dijuluki naga tidur, benar-benar tidak salah julukan itu. Aku masih tidak sebanding dengannya, kata Luksun kepada para bawahannya. Kemudian, Luksun memerintahkan agar pasukan Wu mundur. Para general-general Wu langsung terkejut dan memprotes keputusan itu karena mereka telah sangat berhasil. General, kau telah menghancurkan musuh dan Liube sekarang terdesak di sebuah kota kecil. Kami pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkannya dan kau mundur hanya karena kau telah melalui tumpukan batu misterius itu? Aku tidak takut pada tumpukan batu itu dan bukan karena itu aku mundur. Tetapi aku mengkhawatirkan Chao Pi. Dia tidak lebih buruk dari ayahnya dan ketika dia mendengar aku mengerahkan pasukanku menuju Su, dia pasti akan menyerang kita. Jika itu terjadi maka bagaimana kita akan kembali nantinya? Akhirnya perjalanan kembali diumumkan dan pasukan Wu meninggalkan perbatasan Su. Pada hari yang kedua ada utusan datang dan melaporkan, tiga general Wu membawa tiga divisi pasukan masing-masing telah bergerak menuju perbatasan Wu. Kau Ren ke Ruk Su, Chao Xiu ke Dong Kou dan Chao Zen ke Nan Jun. Niat mereka masih tidak jelas. Seperti yang telah kuduga, tetapi aku telah siap untuk mereka, kata Lu Xun. Zuge Liang membuat rencana menahan lima serangan musuh. Pada musim panas bulan ke-6 di tahun ke-2 masa Jiang Wu, tahun 221M, Lu Xun menghancurkan pasukan Su di Yiling. Liu Beis akhirnya terpaksa mundur ke bayi di Cheng di mana Zhao Ye Ue bertugas untuk menjaga pertahanan kota itu. Ketika Ma Liang telah kembali dari Chengdu dia melihat bahwa tuannya telah dikalahkan, dia sangat khawatir lebih daripada yang bisa dikatakannya. Dia kemudian memberitahukan apa petunjuk Zuge Liang kepada Liu Beis. Liu Beis menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jika saja aku mendengarkan nasihat Perdana Menteri maka kekalahan ini tidak perlu terjadi. Sekarang bagaimana aku akan menghadapi para pejabat jika aku kembali ke ibu kota? Akhirnya dia memerintahkan untuk mengubah rumah tamu menjadi istana. Dia sangat bersedih ketika para pengintai memberitahukan bahwa Feng Xi, Chong Jin, Futong, Zhang Nan, Samo Ke dan ratusan pemimpin serta ratusan ribu prajuritnya tewas demi dirinya. Kemudian ada bawahannya yang berkata, Wang Kuan, yang telah diberikan komando pasukan di tepi utara telah menyerah pada WI. Yang mulia harus mengirim seluruh keluarganya kepada pihak yang berwenang dan menahan serta mengadili mereka untuk pengkhianatan ini. Tetapi Liu Beis berkata, Jalur pasukan kita dipotong di tengah-tengah oleh Wu dan dia tidak mempunyai pilihan lain selain menyerah. Sebenarnya akulah yang mengkhianatinya bukan dia mengkhianatiku. Kenapa aku harus membalaskan dendam pada keluarganya? Liu Beis selalu memerintahkan gar gaji dari Wang Kuan tetap diberikan kepada keluarganya. Ketika Wang Kuan menyerah, dia dibawa menemui penguasa WI, Cao Pi. Cao Pi berkata, Kau telah menyerah kepadaku karena kau ingin meniru perbuatan mulia dari Chen Ping dan Hong Xin di masa lampau. Tetapi Wang Kuan membalas, Penguasa Su sangat baik kepadaku dan dia telah menyerahkan kepemimpinan pasukan di utara sungai besar kepadaku. Luksun memotong jalan mundurku dan aku tidak dapat kembali ke Su. Aku tidak ingin menyerah pada Wu oleh karena itu aku menyerah kepada yang mulia. Aku adalah seorang yang kalah, aku sudah cukup senang jika hidupku diampuni Tetapi aku tidak dapat disamakan dengan kebajikan dari mereka berdua di masa lampau. Jawaban ini memuaskan hati Cao Pi dan dia memberikan gelar Jenderal Penjaga Selatan tetapi Wang Kuan menolak gelar itu. Lalu kata seorang pejabat di sana, Metsu Metsu melaporkan bahwa semua keluargamu telah dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Su. Tetapi Wang Kuan berkata bahwa dia tidak mempercayai hal itu. Penguasa Su dan para bawahannya saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Dia mengetahui hatiku dan dia tidak akan melukai keluargaku. Dan penguasa Wei setuju dengan pendapat ini. Cao Pi meminta nasihat dari Jaksu menyangkut rencananya menyatukan seluruh kekaisaran di bawah kekuasaannya. Aku ingin memiatukan seluruh kekaisaran di bawah kekuasaanku. Manakah yang harus kekuasai terlebih dahulu, Su atau Wu? Liu Beis adalah seorang pemimpin hebat dan Zuge Liang adalah ahli strategi terbaik saat ini. San Kuan memiliki banyak orang pandai dan juga Luxun telah memerintahkan untuk merebut semua tempat strategi dan penting. Su memiliki pasukan besar dan Jenderal Gagah berani sedangkan Wu memiliki rintangan alam yang susah untuk ditembus. Aku tidak berpikir kau memiliki pemimpin yang cukup mampu untuk mengalahkan kedua orang ini. Maka dengan kehadiran yang mulia sekalipun BIM dan perang tidak dapat menjamin hasilnya. Jalan terbaik adalah kita bertahan dan biarkan Su dan Wu saling mencengkram. Aku telah mengirim tiga divisi pasukan melawan Wu. Apakah mereka akan gagal kepala sekretariat, Li Uye, memiliki opini yang sama dengan Jiak Su? Kata dia, Luxun baru saja mendapatkan kemenangan besar terhadap Su. Seluruh pasukan Su yang berkekuatan 700 ribu lebih prajurit sudah dihancurkannya dan pasukan Wu sekarang dalam kondisi sangat percaya diri. Lebih lagi, di sana ada danau dan juga sungai yang merupakan rintangan alam yang sulit dilalui. Luxun ini juga memiliki banyak strategi, kemampuannya dapat disejajarkan dengan Zou Ye Wu. Kaopi lalu berkata, sebelumnya kau memaksaku untuk menyerang Wu. Kenapa sekarang kau memberikan nasihat yang berbeda? Karena waktu telah berbeda sekarang. Ketika Wu mengalami kekalahan dan kekalahan, mereka sangat tertekan dan mudah sekali dikalahkan. Sekarang kemenangan besar ini telah menganti posisi itu dan moral pasukan mereka telah meningkat ratusan kali. Maka sekarang aku katakan kita tidak boleh menyerang mereka. Baiklah, tetapi aku telah memutuskan untuk menyerang. Jadi Janagan katakan apa-apa lagi, kata Kaopi. Dia kemudian memimpin pasukan kekaisaran untuk mendukung tiga divisi pasukannya yang lain. Tetapi pengintai lalu melaporkan berita yang membuktikan opini penasehatnya benar, pasukan dari Wu telah dikirim untuk menahan tiga divisi pasukan kita. Lu Fan memimpin pasukan melawan Cao Xiu di Dongkou, Zuge Jin memimpin pasukan melawan Cao Zen di Nanjun dan Zha Wan melawan Cao Ren di Ruksu. Li Uye menunjukkan hal ini dan berkata, Wu telah bersiap, tidak ada keberhasilan yang dapat kita harapkan sekarang. Tetapi Cao Pi tetap keras kepala dan dia pun membawa pasukannya. General Wu yang bernama Zha Wan yang dikirim untuk menghadapi Cao Ren di Ruksu adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Dia sangat berani dan penuh taktik, dan Zha Wan sangat menghargai dan mengharapkannya untuk menjadi pemimpin besar Wu suatu hari nanti. Mendengar bahwa Cao Ren akan menyerang Xianzi, Zha Wan memimpin sebagian besar pasukannya untuk mempertahankan tempat itu dan hanya meninggalkan 5.000 prajurit di Ruksu. Kemudian dia mendengar kembali bahwa pasukan Wei berkekuatan 50.000 prajurit di bawah General Chang di Ao dengan bantuan Zuge Qian dan Wang Suang menyerang Ruksu. Jadi dia segera kembali ke sana dan menemukan bahwa para bawahannya sudah ketakutan. Dia mengeluarkan pedangnya dan berkata, kemenangan di dalam perang ditentukan oleh pemimpinnya bukan hanya jumlah prajuritnya. Seni berperang mengatakan bahwa nilai seorang prajurit yang berasal dari daerah itu adalah dua kali lipat dari mereka yang berasa dari tempat yang jauh. Dan yang merupakan tuan rumah walaupun lebih kecil jumlahnya dapat mengalahkan mereka yang merupakan pendatang. Sekarang musuh sudah sangat kelelahan dari perjalanan jauh dan aku, kalian semua serta prajurit-prajurit kita akan dapat mempertahankan tempat ini bersama. Kita memiliki sungai besar untuk melindungi kita di selatan dan kita juga memiliki gunung dua di utara. Kesuksesan akan menjadi milik kita dengan mudah dan karena kita adalah tuan rumah maka kita hanya menunggu kedatangan tamu kita yang kelelahan. Hal ini akan memberikan kita kemenangan di setiap pertempuran. Bahwa jika Chaopi datang kemaripun, kita tidak perlu khawatir. Jika begitu mengapa kita perlu khawatir terhadap cawaran dan pasukannya? Z.H.U.H.U.H.U.N. memerintahkan agar semua bendera disimpan dan juga agar genderang perang tidak dipunyikan. Dia membuat seolah-olah kota itu kosong. Segera, Chaong Dia dan juga prajuritnya tiba di kota itu. Tidak tampak satu prajurit pun berjaga di atas benteng dan dia segera maju ke depan secepat mungkin untuk melihat lebih dekat. Tetapi ketiak dia telah dekat dengan kota, tiba-tiba bunyi ledakan terdengar dan Z.H.U.H.U.H.U.H.U.N. muncul bersama. Pasukannya membawa banyak panji-panji perang dan bendera-bendera bermunculan di gerbang kota. Z.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U.H.U Paswakanmu dari Ksian Ksi di bawah Hong Dang baru saja tiba dan ikut menyerang. Akhirnya pasukannya Chao Ren hancur dan dia terpaksa kembali menemui tuannya dan melaporkan kekalahan besar ini. Sebelum Chao Pi dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya kemudian, tiba-tiba datang berita kekalahan lainnya lagi, Chao Zen dan Ksi Ho Sang sedang mengepung Nan Jun ketika Zuge Jin dari dalam kota dan Luxun dari luat menyerang secara bersamaan. Sekarang kedua jenderal mengalami kekalahan besar dan akan segera kembali. Segera berita lainnya pun datang, Chao Xiu telah dikalahkan oleh Lu Fan di Dongkou, akhirnya tiga divisi pasukan WI semuanya dikalahkan. Chao Pi lalu berkata dengan sedih, ini semua karena aku keras kepala dan tidak menghiraukan nasihat dari Jia Xiu dan Liu Ye. Musim panas di tahun itu sangat tidak sehat dan wabah penyakit menyebar di mana-mana. Wabah itu membunuh hampir satu-dua dari seluruh jumlah prajurit. Sehingga mereka semua kembali ke ibu kota Luoyang. Mu dan Wei saling waspada walaupun tidak ada pertempuran yang terjadi. Sementara itu kesehatan Liu Beis makin memburuk. Dia tetap tinggal di Istanya di Bayi Di Cheng dan sekarang dia harus ditandu kemanapun. Pada bulan keempat di tahun ketiga masa Jiangwu, tahun 222M, kondisinya benar-benar serius. Dia sendiri merasa bahwa ajalnya hampir menjelang dan dia sangat tertekan dan menangis terus mengingat kedua saudaranya yang telah meninggal. Dia menangis sampai air matanya kering dan oleh karena itu sekarang pengelihatannya sudah menjadi kabur. Dia sekarang menjadi pemurung dan cepat marah, dia tidak mau menerima pejabat pemerintahannya dan selalu mengusir mereka. Dia hanya berbaring dan terus bersedih. Suatu malam ketika dia sedang berbaring, tiba-tiba angin dingin bertiup ke dalam ruangannya, angin itu hampir memadamkan lilin yang menyala di mejanya. Ketika lilin itu mulai menerang kembali, dia melihat ada dua orang berdiri di belakangnya. Aku telah berkata pada kalian bahwa aku sedang ingin sendiri dan telah memerintahkan agar kalian tidak menemui Ki sekarang. Kenapa kalian sekarang kembali? Pergilah. Tetapi Meraak tetap di sana dan tidak pergi. Oleh karena itu Liu Beis berdiri dan ingin melihat mereka. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa kedua orang itu adalah Guan Yeu dan Zheng Fei. Apakah kalian masih hidup, saudara-saudaraku kata Liu Beis? Kami bukan manusia lagi, kami adalah harwah. Yang mulia penguasa langit telah memberikan kami kesempatan untuk turun ke bumi karena mengingat kesungguhan kami selama hidup untuk menjaga sumpah kita bersama. Dan tidak lama lagi kakak, kita bertiga akan bersama kembali seperti dahulu kala. Liu Beis selalu memeluk kedua penampakan itu dan menangis kemudian dia terbangun. Kedua penampakan itu sudah tidak ada lagi di sana. Dia segera memanggil pelayannya dan bertanya jam berapakah ini. Mereka mengatakan bahwa hari hampir menjelang pagi. Aku tidak akan lama lagi ada di dunia ini, kata dia sambil menghela nafas. Utusan segera dikirim ke ibu kota Changdu untuk memanggil Perdana Menteri dan pejabat tinggi lainnya. Mereka dipanggil untuk menerima titah terakhir kaisar. Mereka semua datang dan Zuge Liang membawa dua putra Liu Beis, Pangeran Luli Uyung dan Pangeran Liang Liuti. Putra tertuanya, Liu San ditinggal untuk mengurus masalah di ibu kota. Zuge Liang segera melihat tuannya yang sangat sakit itu. Dia segera bersujuk di tanah. Kaisar yang sekarat itu kemudian mendekati na dan duduk di samping Zuge Liang yang masih berlutut. Kemudian dia meminta Zuge Liang untuk bangun dan berkata, Seluruh kekaisaran ini adalah hasil karyamu. Mungkin aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan begitu bodohnya dan tidak mengikuti saranmu sehingga membawa petaka besar ini terjadi. Tetapi aku sangat menyesal sekarang dan hidupku tidak akan lama lagi. Pewaris takhtaku tidak memiliki kemampuan tetapi aku harus meninggalkan kepadanya untuk melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan dengan warisan besar ini. Air matuk kemudian mengalir dari wajahnya. Aku percaya yang mulia akan memenuhi harapan semua orang dan dapat sembuh dengan cepat, kata Zuge Liang yang juga mengeluarkan air mata. Membalikan kepalanya Liu Beis melihat maksu, adik ma liang di samping ranjangnya dan memintanya untuk pergi. Ketika maksu telah menginggalkan ruangan, Liu Beis berkata, Apakah kau pikir maksu pandai dia adalah salah satu orang terpandai di kekaisaran ini, kata Zuge Liang. Aku tidak berpikir begitu. Aku pikir kata-katanya melebih tindakannya. Jangan terlalu mempercayainya dan waspadalah terhadapannya. Setelah mengatakan hal ini, dia memanggil semua pejabat negara untuk masuk ke dalam ruangannya. Dia mengambil kertas dan pena kemudian menuliskan wasiat terakhirnya. Dia menyerahkan itu kepada Perdana Menteri dan berkata, Aku bukanlah seorang pelajar hebat dan aku hanya tahu garis besarnya saja mengenai apa yang harus diketahui oleh semua orang. Tetapi Confucius pernah berkata, Nyanyian burung terdengar sedih ketika kematian mendekat dan kata-kata seorang yang sekarat adalah kata-kata yang baik. Aku masih menunggu saat dua di mana kita saling bahu-membahu menghancurkan cao dan merestorasihan, tetapi sebelum pekerjaan itu selesai aku sudah harus pergi. Dan ini adalah perintahku yang terakhir yang ku berikan kepadamu Perdana Menteri. Kau harus menjaga anak-anakku dan juga puarisku, Liusan. Kata-kataku harus kau anggap serius dan aku percayakan kepadamu bahwa kau akan menasehati dan membimbing putra duaku. Zuge Liang dan mereka semua yang hadir mengeluarkan air matu dan bersujud serta berkata, Kami harap yang mulia beristirahat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan rasa terima kasih kami atas kebaikan yang telah kami terima. Atas perintah Liu Beis, seorang pelayan meminta Zuge Liang untuk bangun. Dengan satu tangganya mengusap air matu dari wajah Zuge Liang dan tangan lainnya memegang tangan Zuge Liang. Dia berkata, Aja aku sudah menjelang, aku memiliki sesuatu lagi untuk kukatakan, mendekatlah. Ada titah apakah yang mulia ingin berikan tanya Zuge Liang. Sambil berbisik Liu Beis berkata, kau ratusan kali lebih pandai dari Caopi dan Sangkuan, dan kau harus mempertahakan dinasti Han ini serta menyelesaikan rencana besar kita. Jika putraku dapat ke kau, bantu maka bantulah dia. Tetapi jika dia terbukti tidak mampu maka bunuhlah dia dan rebutlah takhta serta jadilah kaisar. Kata-kata itu langsung mengejutkan Zuge Liang dan dia seperti kehilangan nyawanya. Keringat dingin langsung keluar dari tubuhnya dan terasa seperti jantungnya berhenti berdetak. Dia langsung bersujud dan berkata, Aku tidak dapat melakukan hal lainnya selain membantu putramu yang akan aku layani sampai aku mati. Dia lalu bersujud ke tanah sampai dahinya mengeluarkan darah. Liu Beis lalu memanggil Zuge Liang mendekat dan pada saat yang sama kedua anaknya juga disuruh mendekat, Anakku, ingatlah kata-kata ayahmu ini. Setelah kematianku kau harus memperlakukan Perdana Menteri seperti kau memperlakukan ayahmu sendiri dan kalian harus patuh karena dengan begitu kalian akan memenuhi harapan ayahmu ini. Dia memerintahkan kedua pangeran untuk bersujud kepada Zuge Liang selayaknya kepada seorang ayah. Kata Zuge Liang, Bahkan jika aku dihancurkan menjadi tanah, aku tidak akan dapat membayar kebaikan yang telah aku rasakan selama ini. Lalu Liu Beis berkata pada para pejabat yang berkumpul di sana, Seperti yang kalian lihat, aku telah menyerahkan anak-anakku kepada penjagaan Perdana Menteri dan memerintahkan kepada mereka untuk memperlakukan Perdana Menteri seperti ayahnya sendiri. Kalian juga, cuan-tuan, harus memperlakukan Perdana Menteri dengan penuh hormat seperti kalian hormat kepadaku. Ini adalah titahku yang terakhir kepada kalian semua. Akhirnya, Liu Beis akhirnya meninggal pada usia 6-3 tahun, dia meninggal pada hari ke-24, di bulan ke-4 tahun ke-3 masa Jiangwu, tahun 222 M. Kematian Liu Beis membuat semua penduduk bersedih. Perdana Menteri kemudian memimpin prosesi pemakamannya dan mengawal peti matinya menuju ibu kota Jiangwu. Pewaris takhta, Liu San datang menyambut di batas kota selayaknya seorang anak yang berbakti harus melakukannya. Peti mati Liu Beis diletakkan di ruang agung di Istana Jiangwu, di sana para pejabat dan bangsawan memberikan penghormatan terakhirnya dan upacara pemakaman segera dilakukan di hari yang sama. Pada akhir upacara ini, surat wasiatnya segera dibuka dan isinya adalah sebagai berikuta. Aku telah jatuh sakit dan kemudian sakitku makin memburuk sampai akhirnya aku yakin tidak akan sembuh lagi. Mereka berkata bahwa kematian di usia 50 tahun tidaklah terlalu cepat. Sekarang aku telah berusia lebih dari 60 tahun sehingga aku tidak merasa menyesal dan takut. Tetapi ketika aku memikirkan kalian anak-anakku, aku menyesal belum mengajarkan banyak hal pada kalian. Sekarang, aku katakan pada kalian, kalian harus berjuang dan berjuang lagi. Jangan lakukan kejahatan walaupun itu adalah kesalahan yang kecil saja. Jangan kau tidak hiraukan pahala kecil walaupun itu hanyalah pahala yang kecil saja. Hanya dengan kebijaksanaan dan kebajikan maka hati rakyat dapat dimenangkan. Tetapi kebajikan ayahmu ini hanyalah hal kecil dan kalian janagan mengikutinya. Setelah kematianku kalian harus menjalankan urusan pemerintahan dengan Perdana Menteri. Kalian harus memperlakukannya selayaknya dia adalah hayah kalian dan kalian harus melayani dia dengan patuh. Kalian semua harus selalu meminta nasihatnya dan instruksinya untuk semua hal yang menyangkut masalah negara. Ini adalah titah terakhirku yang kuharap cukup mudah kalian mengerti. Ketika pejabat selesai membacakan hal ini, Zuge Liang berkata, negara tidak mungkin satu hari saja tanpa pemimpin. Oleh karena itu aku mohon kalian semua untuk segera menempatkan pewaris takhtahan untuk segera melanjutkan garis kekaisaran kita ini. Segera upacara dilakukan dan kaisar yang baru itu duduk di Singa sana. Masa pemerintahan diubah menjadi Jiang Xing, awal kemakmuran, tahun 1, tahun 222 M. Zuge Liang diangkat menjadi bangsawan Wuxiang dan pelindung kekaisaran wilayah Yizhou. Dia menguasai ke-6 provinsi Su dengan 7-2 kotanya serta membawahi 8 divisi pasukan Su yang berjumlah 500 ribu prajurit. Dia juga diangkat menjadi kepala administrator negara dan juga instruktur militer. Mereka memakamkan Liu Beis di Huiling dan memberikannya gelar zao lidi kepada Liu Beis. Permai Suri Wu diangkat menjadi ibu Suri Wu dan almarhum Permai Suri Gansertami diberikan gelar serupa. Seluruh pejabat berjasa mendapatkan promosi dan gelar juga. Amnesti umum diberikan dan seluruh penduduk bersuka cita. Hal ini lalu segera diketahui oleh penguasa W.I. Diloyang. Caopi merasa lega atas kematian Liu Beis dan berkata, Liu Beis telah meninggal dan aku tidak perlu khawatir lagi. Sebuah serangan pada saat ini akan dapat memberikan kemenangan besar dan Su akan segera ku kuasai. Tetapi Jiak Su menasahatinya dan berkata, Liu Beis telah tiada, tetapi dia pasti mempercayakan urusan negara pada Zuge Liang yang telah sakit. Sangat berhutang kebaikan padanya. Zuge Liang pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendukung tuan mudanya. Kau tidak boleh tergesa-gesa menyerang. Ketika Jiak Su berbicara seperti itu, seseorang tiba-tiba berkata dengan keras, Jika kau melewatkan kesempatan ini, dapatkah kau harapkan kesempatan yang lebih baik? Semua matu memandang dia yang berbicara. Dia adalah si Mai Yei. Interupsi itu menyenangkan hati Caopi yang segera bertanya apa yang harus dilakukan. Si Mai Yei lalu mengusulkan sebuah rencana, akan sangat sulit untuk mendapatkan keberhasilan dengan sumber daya kita saja. Oleh karena itu kita akan menggunakan lima pasukan dan menyerang Su pada saat yang bersamaan. Hal ini akan membagi perhatian Zuge Liang. Dari mana kelima pasuak ini akan berasal? Tanya Caopi. Si Mai Yei lalu melanjutkan, Yang pertama didapat dari Liao Dong, dari suku Ksianbi. Kau tulislah surat kepada Raja Kebineng dan kirim juga hadiah-hadiah berupa sutra dan emas. Mintalah dia untuk mengirimkan seratus ribu prajurit kiang dari Liao Ksi menyerang Ksi Ping. Kedua, Raja dari suku Men, Menghuo, Kau bujuklah dia unut, mengirimkan seratus ribu prajurit menyerang dari selatan Su yaitu di Yizhou, Yongchang, Zhangge dan Yosui. Yang ketiga kirimlah utusan kepada Wu dengan janji akan membagi daerah Wu dengan adil dan mintalah dia mengirimkan seratus ribu prajurit untuk menyerang muara tiga sungai sehingga akan mengancam kedudukan Fu Cheng. Pasukan keempat berasal dari Jenderal Mengda. Di Sang Yong, dia akan membawa seratus ribu prajurit menyerang Han Zheong dan yang terakhir pasukan kita sendiri berjumlah seratus ribu prajurit akan dipimpin oleh Cao Zhen yang akan menyerang Yang Ping. Dengan lima ratus ribu prajurit menyerang secara bersamaan dari lima tempat yang berbeda maka akan sangat sulit bagi Zuge Liang untuk menahannya bahkan jika dia memiliki kemampuan seperti luang di masa lampau. Rencana ini sangat menyenangkan hati Cao Pi yang segera menunjuk empat utusan untuk menjalankan rencana ini. Dia juga memerintahkan Cao Zhen diangat sebagai komandan utama dengan perintah merebut Yang Ping. Pada saat yang sama Zhang Liao dan yang lainnya yang telah mengabdi pada Cao Cao dari awal sedang menjaga berbagai benteng dan pos strategis di daerah Jizhou, Xuzhou, Kingzhou dan Hefei. Mereka tidak dipanggil untuk ekspedisi ke barat kali ini. Setelah naik takhtannya Liusan, banyak dari mereka yang telah mengikuti ayahnya sejak awal telah menjadi tua dan meninggal dunia. Pekerjaan administrasi pemerintahan, pemilihan pejabat, membuat undang dua, mengatur pajak, mengatur pasukan dan hal-hal lainnya dilakukan seorang diri oleh Perdana Menteri. Karena Liusan belum memiliki istri maka para pejabat menemui Zuge Liang dan mengusulkan, putri dari Amarhum Jenderal Zheng Fei telah berusia 17 tahun, dia juga cantik dan berwibawa. Cuan Perdana Menteri harus mengusulkan pada yang mulia untuk menjadikannya permaisuri. Akhirnya Zuge Liang setuju dan dia memimpin para pejabat untuk menikahkan putri Zheng dengan Kaisar. Akhirnya pernikahan dilakukan dan permaisuri kedua Suhan adalah permaisuri Zheng. Pada saat itu adalah musim gugur tahun ke-1 dari masa Jian Xing, tahun 223M, ketika Liusan mendengar bahwa Wei mengirimkan 500 ribu pasukan menyerang Su. Orang yang mengatakan padanya kemudian menceritakan, Wei telah mengumpulkan 5 pasukan besar berjumlah 500 ribu untuk menyerang Su. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Cao Zhen dan mengarah ke Yang Ping, pasukan kedua dari Sang Yong dipimpin Pengkhianat Mengda dan mengarah ke Han Zhong. Pasukan yang ketiga berasal dari Wu dan mengancam posisi muarap tiga sungai di Fan Cheng. Pasukan keempat berasal dari suku Qi yang dipimpin oleh Raka Kebineng dan mengarah ke Ksiping. Pasukan dipimpin Menghuo yang berasal dari suku Mang menyerang dari selatan dan telah mendekati perbatasan Yizhou, Yongchang, Zhangge dan Yosui. Penjaga perbatasan telah mengirimkan permohonan bala bantuan. Kami telah menginformasikan pada Perdana Menteri. Tetapi tindakannya memusingkan kami, kami tidak tahu mengapa dia belum mengambil tindakan dan dia sekarang menutup rapat kediamannya sepanjang waktu. Liu San langsung menjadi khawatir dan dia mengirim seorang utusan pribadinya memanggil Perdana Menteri ke dalam sidang istana. Utusan itu pergi tidak terlalu lama kemudian kembali dan berkata, pelayan dari kediaman Perdana Menteri mengatakan bahwa Perdana Menteri sedang sakit dan tidak dapat ditemui. Liu San makin ketakutan dengan kabar ini dan dia mengirim dua menteri tinggi, Danglun dan Du Kiyong kepada Zuge Liangda memerintahkan kepada mereka untuk menemuinya dan mengabarkan bahaya besar ini walaupun Perdana Menteri sedang berbaring di ranjangnya. Mereka segera pergi tetapi ketika sampai di gerbang kediaman Perdana Menteri, penjaga gerbang tidak mengijankannya masuk. Tetapi Du Kiyong berkata, Kaisar terdahulu telah mempercayakan anaknya kepada Perdana Menteri. Dan belum lama sejak Yang Mulia naik takhta kemudian Caopi mengirim pasukannya menyerang dari lima arah. Masalah ini adalah masalah militer yang mendesak. Bagaimana mungkin Perdana Menteri menggunakan alasan sakit untuk tidak hadir menjawab masalah ini? Kemudian penjaga gerbang masuk kembali ke dalam dan mengabarkan pada Zuge Liang apa yang dikatakan Du Kiyong. Setelah menunggu cukup lama, penjaga gerbang kembali dan berkata, Perdana Menteri telah lebih baikan dan akan datang ke sidang istana esok pagi. Kedua Menteri ini menarik nafas dalam-dalam dan kemudian kembali ke istana Kaisar. Keesokan paginya banyak orang berkumpul di depan gerbang kediaman Perdana Menteri dan menunggunya untuk muncul. Tetapi dia tidak keluar juga dan hari mulai menjelang senja, banyak dari. Mereka mulai lelah menunggu dan akhirnya kerumunan itu menghilang satu persatu. Du Kiyong kemudian menemui Kaisar dan mengusulkan, Yang Mulia harus pergi sendiri menemui Zuge Liang dan meminta nasihatnya. Kemudian Li Usan kembali ke kediamannya dan bercerita kepada permaisurinya mengenai kesulitannya. Permaisuri Zheng langsung khawatir. Apa yang dimaksud Perdana Menteri dengan tindakan ini? Hal ini tidak tampak seperti perbuatan bertanggung jawab seperti yang diperintahkan Kaisar terdahulu. Aku akan pergi menemuinya, kata permaisuri Zheng. Jangan, Yang Mulia jangan pergi ke sana. Kami pikir semua baik-baik saja dan Perdana Menteri pasti telah mengerti dan akan melakukan sesuatu. Lagipula kau harus membirkan Yang Mulia Kaisar pergi terlebih dahulu dan jika Perdana Menteri masih menunjukkan keanganannya maka Yang Mulia Permaisuri dapat memanggilnya ke istana dan menanyakannya, kata Dong Yun. Akhirnya keesokan paginya Kaisar mengendarai kereta kudanya segera pergi ke kediaman Perdana Menteri. Ketika penjaga gerbang melihat kereta kuda ke Kaisaran tiba mereka langsung bersujud dan menyambut Kaisar. Di mana Perdana Menteri tanya Kaisar? Kami tidak tahu, tetapi kami memiliki perintah untuk tidak membiarkan kerumunan pejabat masuk. Kaisar kemudian turun dari atas kereta kudanya dan kemudian masuk ke dalam kediaman Zuge Liang. Kemudian dia melihat bahwa Zuge Liang sedang berada di kolam ikan dan memandangi ikan dua tersebut. Liusan kemudian mendekatan berdiri di belakangnya cukup lama. Kemudian Liusan berkata dengan pelan dan dengan penuh wibawa, apakah Perdana Menteri sedang menikmati dirinya sendiri? Zuge Liang terkejut dan dia melihat kesekeliling dan ketika yang dilihatnya adalah Kaisar maka dia langsung bersujud. Aku harus dihukum mati sepuluh ribu kali kata Zuge Liang. Tetapi Kaisar mengambil tangannya dan membantunya berdiri, dia berkata, Cao Pi mengirim pasukan besar dari lima arah. Kenapa kau tidak datang dan menghadiri sidang negara? Zuge Liang tertawa kemudian dia membimbing Kaisar untuk masuk ke ruangan dalam dan di sana dia berkata, Apakah mungkin aku setidak peduli itu? Aku tidak sedang memandang ikan, aku sedang berpikir. Jika memang begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku telah berhasil menghalau kebineng dari suku Kuang dan menghuo dari men dan juga pengkhianat mengedah serta pasukan WI. Aku juga telah memikirkan renana untuk menghadiran pasukan dari WI tetapi aku membutuhkan orang khusus untuk menjalankan rencana ini. Aku menginginkan seorang utusan, yang pandai berbicara dan dapat membujuk orang lain. Karena aku tidak dapat menemukan orang seperti ini maka aku sedang berpikir sepanjang hari. Tetapi yang mulia tidak perlu khawatir dan dapat beristirahat. Liu San mendengar hal ini dengan satu dua perasaan lega dan takut. Tentu kau memiliki rencana hebat yang lebih dari manusia biasa dapat pikirkan. Tetapi bolahkah aku tahu bagaimana caranya kau akan memukul mundur mereka? Sejak Kaisar terdahulu memerintahkanku untuk menjaga dirimu baik-baik aku tidak berani untuk lalai melaksanakannya. Beberapa pejabat di Changdu sangatlah tidak mengerti inti sari dari peperangan yang diantaranya adalah tidak boleh membiarkan musuh mengetahui rencanamu. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mengetahui rencana ini? Ketika kau mendengar kebineng Raja Sukuk yang menyerang, maka aku teringat Macau yang ayahnya adalah sahabat Sukuk yang dan mereka semua menghormati Macau. Lalu aku kirimkan perintah pada Macau untuk menjaga ksiting dan untuk menyiapkan penyergapan di beberapa tempat dan menganti mereka setiap hari sehingga membuat pasukan kilang kebingungan. Hal ini akan cukup untuk menghadapi mereka. Aku juga mengirim perintah pada Weian untuk menempatkan tentara di daerah barat daya agar mereka terlihat dan lalu menghilang, untuk mendekat dan kemduian mundur. Hal ini akan membuat Sukuk Men menjadi ragu. Sukuk Men sangatlah pemberani dan kuat tetapi mereka memiliki keragu-raguan dan rasa curiga berlebihan. Mereka tidak akan berani meju jika mereka tidak yakin. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir mengenai daerah selatan. Aku juga tahu bahwa Mengda dan Lian bersahab. Aku telah memerintahkan Lian untuk menulis surat dan membujuknya agar Mengda berpura-pura sakit dan tidak mengerahkan pasukannya. Aku juga mengirim Zhao Ye'ue untuk menjaga Yang Ping dan menempatkan pasukannya pada titik dua strategis di mana Chao Zen akan melewati tempat itu. Aku perintahkan dia untuk bertahan dan tidak keluar menyerang. Jika pasukan kita menolak bertempur maka Chao Zen akan mundur dengan sendirinya. Keempat titik penyerangan telah aku amankan. Tetap Pu untuk agar yakinnya aku menempatkan Zheng Bao dan Guan Xing masing-masing membawa tiga 0.000 prajurit untuk berjaga di suatu titik di mana mereka dapat membantu siapapun yang memerlukannya. Dan tidak ada satupun rencana ini diketahui siapapun di sini. Sekarang hanya tinggal Wu untuk dihadapi. Jika keempat pasukan yang lain berhasil dan su terancam maka Sang Kuan pasti akan menyerang. Jika yang lainnya gagal, aku tahu dia tidak akan bergerak karena dia masih ingat bahwa Chao Pi baru saja mengirimkan tiga divisi pasukan untuk menyerangnya. Dan jika memang begini, aku membutuhkan seseorang dengan lidah yang dapat memujuk dan memiliki pikiran yang jenius untuk berbicara pada Sang Kuan. Sejauh ini aku belum menemukan orang seperti itu dan aku sedang bingung. Aku meneisal telah membuat yang mulia khawatir sehingga telah jauh-jauh datang kemari. Ibu Suri dan Permaisuri juga mau datang, tetapi karena kau telah menjelaskannya padaku maka aku seperti orang baru terbangun dari mimpi buruk. Aku tidak akan khawatir dan bersedih lagi. Keduanya minum arak bersama dan Perdana Menteri kemudian membimbing Kaisar kembali ke kereta kudanya. Sekumpulan pejabat menanti dan mereka melihat bahwa wajah Kaisar telah kembali ceria. Liusan kemudian kembali ke istananya dan para pejabat tidak mengetahui apa yang ada di pikirannya. Terima kasih telah menonton!